Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Wah gimana nih kabarnya semuanya? Udah lama banget ya, aku gak pernah upload-upload konten ya kan? Dan kali ini aku mau upload konten sekaligus sharing nih untuk teman-teman semua. Untuk bidang spesifiknya, aku bakal share konten mengenai pendidikan. Siapa nih yang nonton? Yaitu seorang ibu guru atau bapak guru? Atau mungkin para calon pendidik? Nah, kita bakalan belajar bareng nih tentang penggunaan aplikasi kelas online. Semakin berkembangnya zaman, kita tuh kadang ingin mengadakan kelas secara online atau daring. Biar siswa susinya tuh gak jenuh. Nah, tapi kita banyak menggunakan aplikasi yang mungkin sering kita gunakan yaitu classroom. Kira-kira siswa susi bosen gak sih pake classroom terus ya kan? Nah, jadi gimana kalau misal kita eksplor pake aplikasi-aplikasi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kelas online. Dan salah satunya adalah aplikasi TeachMean. Aplikasi TeachMean ini adalah aplikasi kelas online yang bisa kita gunakan dengan berbagai fiturnya yang banyak banget bapak ibu guru ataupun para calon pendidik. Jadi, gimana cara menggunakan aplikasi TeachMean? Langsung aja kita simak tutorialnya yuk! Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Yang pertama, kalian ketik TeachMean di Google. Nanti bakal muncul kayak gini gambarnya. Dan nanti kalian disuruh untuk login. Nah, loginnya tuh pake akun Google ya. Setelah kalian login, nanti disitu bakal ada perintah atau pilihan ya. Kalian milih sebagai siapa nih mengakses aplikasi TeachMean sebagai student atau sebagai teacher. Nah, kalau misal kalian ingin membuat kelas, berarti kalian harus pilih sebagai teacher atau sebagai guru. Kemudian klik save dulu. Nah, ini dia tampilan dari aplikasi TeachMean kalau diakses di website. Nah, disini kalian pilih dashboard ya. Terus, kalian klik di bagian create classroom. Ini untuk membuat classroom. Disini juga bisa ditentuin ya nama classroomnya itu apa, kemudian subjectnya itu apa. Disini nama classroomnya tuh aku tulis SMA N1 Purwonegara. Kemudian aku khususkan untuk kelas 7. Selanjutnya, di subjectnya aku pilih atau aku tuliskan mata kuliah atau mata pelajaran bahasa Indonesia. Kalau SMA itu berarti sebutannya masih mata pelajaran ya. Nah, disini kalau udah langsung aja pilih ya. You want to use TeachMean for school? Nah, setelah pilih, disini juga ada fitur view attendance ya atau view melihat kehadirannya ya dari seluruh siswa-siswi dan bahkan bisa didownload juga nih kehadirannya. Terus, selanjutnya disini ada classroom ID. Ini bisa disalin dan dikirim ke grup WhatsApp ya mungkin ya, biar temen-temen atau siswa-siswi itu bisa join ke classroom yang kita buat. Dan juga ada sebuah catatan ya untuk classroomnya disini. Kalau aku cukup kasih energi-energi positif aja ya kayak, Halo anak-anak semua, selamat bergabung ya. Belajar di aplikasi TeachMean ini yang pastinya akan memudahkan nih untuk siswa-siswi bisa berdiskusi atau apalah kalimatnya bebas ya. Ini contohnya aku tulisin kayak gini, jadi classroom ini digunakan untuk perkuliahan daring kayak gitu misalnya ya. Dan kasih pesan juga, jaga kesehatan selalu. Oke, jangan lupa klik save. Dan ini dia untuk summary dari aplikasi TeachMean. Oke, masih lanjut tutorialnya. Disini juga ada fitur go live. Wow, ini cocok banget ya buat kuliah atau sekolah daring gitu ya. Disini kita juga bisa ngadain kayak zoom gitu loh sama siswa-siswi kita. Dan disini banyak buat fiturnya juga, seperti zoom pada umumnya. Ada mic-nya, terus juga bisa on-cam juga, bisa direcord juga. Dan ini langsung aja aku mulai. Disini juga ada fitur raise hand juga. Raise hand ini ya gunanya buat kalau misalnya ada yang tanya gitu ya. Dan bisa direcord juga loh. Jadi ini cukup-cukup banget ya buat ngadain zoom gitu sama siswa-siswi kita. Terus selanjutnya disini ada people. Nah, di dalam fitur people ini, kita tuh bakal ada nama-nama siswa-siswi kita yang udah masuk melalui link ataupun ID yang udah kita share. Terus disini ada recording, ini tuh kalau misalnya kita selesai zoom terus kita record, nanti bakal langsung tersimpan otomatis nih di aplikasi Teachmin-nya. Jadi kita udah gak perlu download-download lagi. Nah, disini juga ada tes. Jadi kita bisa bikin tes buat siswa-siswi kita. Dan aku seneng banget pake aplikasi Teachmin ini karena tesnya itu bisa milih. Kita bisa milih pake metode tes yang kayak gimana. Bisa pilihan ganda, bisa juga true-false, dan SI singkat, dan lain sebagainya. Nih pilihannya, banyak banget. Nih, question type disini tuh banyak banget. Tuh. Nah, disini aku bakal bikin soal cukup singkat aja ya soalnya. Misalnya, soalnya tuh teks yang mendeskripsikan suatu objek disebut. Oke, disini aku pilih pilihan aja ya teman-teman. Nah, di option satu aku pilih teks atau aku tulis teks deskripsi. Kemudian di option dua, misalnya aku tulis teks narasi. Dan di option tiga, aku tulis teks prosedur. Di option empat, aku tulis teks eksplanasi. Oke, lanjut disini juga kita harus pilih-pilihan yang jawaban yang bener ya. Terus kita save question dulu. Nah, ini dia kurang lebih tampilan dari pilihan gandanya. Selain itu juga, kita bisa ngatur waktunya. Kapan tes ini bakal dibuka, terus juga berapa menit waktu pengerjaannya. Wow, ini mah enak banget ya kalau misalnya kita punya fitur kayak gini buat sisa siswi kita. Oke, ini dia soal udah jadi. Oke, masih berlanjut tutorialnya karena emang banyak buat fitur yang bisa digunakan. Disini ada chat juga. Dan ini bahannya bisa dibuka di handphone. Terus kemudian ada notice board. Nah, disini kita bisa kasih catatan gitu ke sisa siswi kita. Misalnya kita bilang, halo anak-anak, silahkan kalian mempelajari materi public speaking. Kemudian diringkas ya. Nah, disini kita juga bisa langsung pilih file yang akan kita upload sebagai bahan belajar dari sisa siswi kita. Nah, disini aku masukin powerpoint mengenai public speaking. Masih berlanjut tutorialnya. Nah, disini ini dia tampilan dari notice board yang udah kita buat tadi. Disini kita juga bisa ngeliat loh siapa aja sisa siswi yang udah ngeliat ataupun yang belum ngeliat catatan dari kita. Selanjutnya ada fitur homework atau fitur pembuat PR ya. Kita ngebuat PR buat sisa siswi kita. Caranya tuh tinggal klik add question paper. Nah, nanti disini tinggal upload aja. Nah, disini aku upload tentang pdf kurikulum misalnya. Continue. Terus topiknya juga. Pilih aja judul yang sesuai sama materi yang udah kita kasih atau tugas yang kita kasih. Misalnya disini aku ngasih tugas tentang kurikulum. Berarti kita tulis aja topiknya kurikulum. Kemudian untuk deskripsinya. Ini bebas juga bisa isinya perintah ataupun deskripsinya tuh tentang materi singkat lah tentang kurikulum itu. Disini juga bisa diatur nih tentang deadline-nya kapan, mulai mengerjakannya kapan. Wah, enak banget ya. Jadi, tau. Dan disini juga ada fitur view submission. Jadi, kita bakal liat siapa aja yang udah ngumpulin ataupun yang belum ngumpulin tugas. Nih, kita bisa nambahin apa aja. Terus, di study material disini tuh ibaratnya tuh kayak bahan-bahan yang bisa digunakan untuk pembelajaran gitu. Disini bisa upload file, thread folder, app video youtube. Dan juga bisa upload video. Nah, disini aku bakal upload dari video youtube ya. Disini aku pake channel aku aja dari internet Latifah N. Jangan lupa subscribe ya. Nah, disini aku pilih video pembawa berita aja. Langsung aku copy dulu link youtube-nya. Aku baca dulu ya. Di mana dia? Oke, ya. Nah, ini nih. Terus, kita salin. Setelah kita salin, langsung kita tempel di sini. Tapi jangan lupa kasih judul dulu atau title. Disini misalnya, pembawa berita. Terus, tambahkan link youtube-nya di bawah. Nah, untuk deskripsi ini bebas sih. Bisa perintah, bisa juga kayak deskripsi singkat tentang apa sih video yang kita bagiin gitu. Selamat disini anak-anak, besok kita akan praktik sesuai satu-satu, sesuai dengan absen. Oke, jangan lupa klik save. Nah, nanti tampilannya akan kayak gini. Langsung bisa di-setel loh. Atau diputar. Wah, lengkap banget ya fitur yang ada di teachmean ini. Bahkan disini juga ada deskripsinya nih, teman-teman. Langsung kelihatan kan. Jadi, ini cocok banget sih buat classroom. Selain dari Google Classroom ya, kita bisa menggunakan aplikasi teachmean ini. Wah, asik banget ya kan. Pakai aplikasi teachmean. Dan aplikasi teachmean ini juga bisa diakses di website juga loh. Gimana nih, kira-kira udah bisa teraktif belum ya di rumah. Dan kita terapkan untuk menciptakan suasana baru nih kepada siswa-siswa kita nantinya. Semoga konten ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Ataupun untuk para pendidik, ataupun para calon pendidik. Dan harapannya aku bisa upload konten-konten lain yang berhubungan dengan pendidikan juga. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa.